Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam hidupan Allah Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihda dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukkan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Bi rahmatika ya Arrohamarrahim Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Rajin belajar Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini Disitu ada dua orang anak Yang sedang belajar dengan bu guru Anak laki-laki namanya Ali Sedang anak perempuan namanya Fatima Ali dan Fatima Rajin belajar Rajin belajar adalah sangat penting Karena rajin belajar Maka Ali dan Fatima menjadi pandai Nah anak-anakku sekalian Kalau kalian ingin menjadi anak yang pandai Maka kalian harus rajin belajar Seperti Ali dan Fatima Nah bagaimana caranya agar kita bisa rajin belajar Yang pertama Jangan menunda-nunda waktu Nah kalau ada pekerjaan dari Bapak Ibu Guru Maka segeralah diselesaikan Jangan ditunda-tunda Yang kedua Kita harus belajar Dengan mandiri Tidak dipaksa Atau tidak disuruh Yang terakhir Semua pekerjaan dari Bapak dan Ibu Guru Harus kita selesaikan Tepat waktu Nah anak-anak Setelah menyaksikan video pembelajaran ini Nanti kalian baca di rumah Buku PAI Bab Rajin Belajar Setelah itu Silahkan mengerjakan tugas Yang diberikan oleh Bapak Guru Melalui link Alhamdulillah Pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari Dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rita dari Allah SWT Mari kita tutup pembelajaran kali ini Dengan membaca Hamdalah dan doa penutup majelis Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!